Pemirsa Kabupaten Manggarai menyiapkan dana penanganan COVID-19 sebesar 21 miliar. Dana ini untuk membantu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta jaring pengaman sosial. Pemerintah daerah Manggarai melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah terkait dengan tidak jadinya ditransfer dana DAK dan dana DAO ke daerah sebesar 134 miliar lebih yang tidak jadi ditransfer ke daerah demi kepentingan nasional serta berlaku di seluruh Indonesia. Meski anggaran daerah terjadi pemotongan demi kepentingan nasional, pemerintah Kabupaten Manggarai sendiri tetap menganggarkan dana sebesar 21 miliar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dari dana 21 miliar itu sendiri diperuntukkan untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta bantuan langsung tunai sesuai dengan petunjuk pusat. Melakukan penyesuaian APBD seluruh Indonesia. Jadi ada dana-dana yang tidak ditransfer, itu termasuk DAK, DAO. Yang 21 miliar sendiri, 3 ini. Dalam rangka penanganan kesehatan, penanganan dampak, dan jaring pengaman sosial. 134 ini mereka tidak transfer, ya terpaksa jalan satu-satunya kita sesuaikan lagi, makanya kami rapat ini yang belum tundas. DAO dan DAO. Sudah dianggarkan dalam APBD 2020, sudah semua. Bupati Manggarai diselah-selah memantau persiapan Wisma Atlet di Stadion Golodukal yang akan dijadikan karantina terpusat di Manggarai. Di Manggarai sudah disiapkan 3 tempat untuk dijadikan karantina terpusat, antara lain Wisma Atlet di Stadion Golodukal, Gor, dan bekas Puskesmas Kota. Pulang, katakan dari daerah terpapar, lalu kemudian ada gejala-gejala, misalnya begitu. Lalu kemudian setelah ada gejala, katakan saja kita tes gitu, lalu kemudian dia menunjukkan positif. Ya maka tentu nanti dari situ kita tracing lagi yang lain-lain, kemana-kemana. Nah, orang-orang seperti inilah kemudian yang kita usahakan supaya dia isolasi. Tidak boleh kemana-mana dia selama 15 hari. Sehingga kemudian kehadiran dia di masyarakat tidak membahayakan orang lain. Kemudian dia sendiri juga, kemudian bisa dikontrol secara fokus selama 14 hari. Sementara itu gugus tugas percepatan perdanganan COVID-19 menginformasikan data warga Manggarai yang masuk di Manggarai dari sejumlah daerah di luar NTT. Hingga saat ini terdata sudah mencapai 3.625 orang pelaku perjalanan yang sudah diperiksa. Total orang dalam pemantauan 80 orang, 34 dalam pemantauan, sedangkan 46 selesai pemantauan, 2 orang tanpa gejala. Sementara itu positif COVID-19 0. Dari Manggarai, Enok Sabah Tanggur melaporkan.